Halo kofren, disini ada soal dimana diketahui persamaan kwadrat AX kwadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika A, B, dan C adalah bilangan rasional, maka tentukan nilai akar lainnya jika diketahui salah satu akarnya adalah 4 dikurang akar 5. Pertanyaan selanjutnya, dapatkah X2 ditentukan jika A, B, dan C bilangan real? Pertama, kita ingat kembali konsep bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah menjadi bentuk pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Bilangan real adalah bilangan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat ditentukan melalui diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Dengan syarat, jika diskriminan besar sama dengan 0, maka kedua akarnya real. Jika diskriminan besar dari 0, maka kedua akarnya real dan berbeda. Yang ketiga, jika diskriminan sama dengan 0, maka kedua akarnya real dan sama. Yang keempat, jika diskriminan kecil dari 0, maka kedua akarnya tidak nyata atau imajiner dan tidak real. Yang kelima, jika diskriminan sama dengan P kuadrat dengan P bilangan bulat, maka kedua akarnya rasional. Dari soal, kita ketahui persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka, ABC adalah bilangan rasional, X1 adalah 4 dikurang akar 5, bilangan irasional, X2-nya tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena ABC diskriminan dan jenis akarnya tidak diketahui, sehingga kita tidak dapat menentukan nilai dari X2. Untuk pertanyaan yang B, dapatkah X2 ditentukan jika ABC bilangan real juga tidak dapat ditentukan karena ABC diskriminan dan jenis akarnya tidak diketahui, sehingga kita tidak dapat menentukan nilai dari X2. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.